Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Nama saya Muhammad Raihan Fadilah Dengan NIMM 2013-51086 Dari kelas Teknik Informatika Malam B Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan 3 materi atau 3 hal Yang pertama yaitu device manager Yang kedua disk management Dan yang ketiga yaitu cara melakukan partisi ruang memori Dan menggambungkan ruang memori yang telah dipartisi Untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Pada mata kuliah sistem operasi Untuk itu silahkan disimak teman-teman Tekidot Baik Di sini saya akan menjelaskan Terlebih dahulu Bagaimana cara kita untuk bisa Membuka device manager Nah Ada beberapa cara sebetulnya Tapi untuk saat ini Saya akan menunjukkan 2 cara Untuk yang pertama Kita Klik kanan Di bagian ini Windows Klik kanan Lalu kita cari Device manager Nah Lalu kita klik kiri Nah disini langsung Tertera Device manager Ini untuk cara yang pertama Baik Untuk cara yang kedua Kita bisa mengetik disini Typing Device Manager Kita klik kiri Nah disini juga akan Keluar Device manager Itu merupakan 2 cara Untuk Kita Bisa melihat Device manager Baik Sebelum Kita Melanjut Ke Selanjutnya Saya akan menjelaskan Apa sih Device manager Nah device manager Itu adalah Tools bawaan Microsoft Windows Yang digunakan Untuk mengelola Berbagai perangkat Atau device Yang telah Terinstal Di komputer Windows Nah device manager Memberikan pinjauan Secara memusat Dan terorganisasi Untuk perangkat-perangkat Seperti kartu grafis Mouse Keyboard USB Device Monitor Hard drive Dan lain sebagainya Nah Pada device manager Itu memiliki fungsi Untuk melakukan Pengecekan Seluruh perangkat Yang terhubung Pada komputer Secara keseluruhan Selain itu Bisa juga Digunakan Untuk Mendisable Atau Menindabalkan Hardware Yang akan Atau sudah terpasang Dan digunakan Untuk melakukan Kontrol Pada semua Perangkat tersebut Kontrol yang dimaksud Disini Misalnya Melihat status perangkat Melalui Melalui Atau memperbarui Pemasang Atau mencoba Driver Menghapus Perangkat lama Atau yang sudah Tidak digunakan lagi Dan lain sebagainya Baik Untuk Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Beberapa menu Yang ada Pada Device Manager Pada Device Manager Menu yang pertama Yaitu ada Audio Input Dan Output Audio Input Dan Output Adalah Hardware Yang mengatur Semua Tentang suara Pada komputer Entah Dari Sini Ada Mikrofon Array Space Speaker Di dalam Audio Input Dan Adalah Perangkat Yang tergolong Input Device Yang berfungsi Untuk Menginputkan suara Pada komputer Atau laptop Dan Selanjutnya Ada Speaker Speaker Disini Yang merupakan Kebalikan dari Mikrofon Yaitu Perangkat Keluaran Atau Perangkat Output Yang digunakan Untuk Mengeluarkan suara Pada komputer Atau laptop Dan Ini Merupakan Audio Input Dan Output Yang Di dalamnya Oke Untuk Menu selanjutnya Yaitu Ada Battery Nah Battery Disini Adalah Battery Laptop Baterai Ada Microsoft Adapter Adalah Sebuah Driver Yang menghubungkan Charger Laptop Dengan Adapter Selanjutnya Atau Microsoft AC BI Complain Control Metod Battery Itu Berfungsi Dari Driver Ini Adalah Untuk Menjeda Ketika Baterai Memasuki 100% Artinya Apabila Sudah Full Charger Sehingga Baterai Dapat Mengisi Lagi Nah Ini Untuk Laptop Pada Jaman Jaman Sekarang Itu Sudah Tersedia Yaitu Untuk Fungsi Ini Seperti Itu Untuk Menu Selanjutnya Kita Masuk Ke Menu Bluetooth Nah Pada Menu Bluetooth Di Sini Merupakan Pegumbangan Dari Konektivitas Infrared Pada Teknologi Informasi Yang Banyak Digunakan Pada Device Yang Portable Seperti Handphone Lalu Smartphone Dan Laptop Dan Laptop Juga Pada Bluetooth Juga Itu Termasuk Salah Satu Perangkat Keras Yang Menjadi Device Yang Diputukan User Untuk Mentransfer Data Nah Lalu Meliki Fungsi Untuk Mengirim Dan Mentransfer Data File Mencetak Dokumen Lalu Bisa Menggunakan Wireless Printer Lalu Mouse Wireless Lalu Konektivitas Wireless Speaker Ini Satunya Robot Ini Lalu Headphone Wireless Itu Selanjutnya Yaitu Menu Menu Kamera Di Sini Menu Kamera Di Sini Adalah Kamera Yang Sudah Terintegrasi Atau Terpasang Pada Laptop Tepatnya Dan Pada Laptop Ini Itu Menggunakan Kamera USB 2.0 VGA UFC Webcam Nah Itu Untuk Menu Kamera Lalu Untuk Menu Selanjutnya Yaitu Menu Komputer Nah Pada Menu Komputer Adalah Alat Yang Dipakai Untuk Mengelola Data Menurut Prosedur Yang Telah Dirumuskan Pada Menu Komputer Di Dalamnya Yaitu Ada AC VX64 Best PC Itu Adalah Sebuah Text Pada Komputer Yang Dengunakan Untuk Menentukan Apatah PC Support Untuk Beberapa Beats Ada Pada Peltuk Ini Dapat Di Install OS 32bit Atau 64bit Sesuai Dengan Kebutuhan Baik Untuk Menu Selanjutnya Yaitu Disk Driver Nah Disk Driver Disini Adalah Alat Tambahan Yang Digunakan Untuk Meletakkan Piringan Magnetic Atau Disebut Hard Disk Jadi Disini Akan Mengutar Piringan Dan Menggerakkan Head Atau Baca Ataupun Tulis Pada Posisi Yang Di Inkan Ketika Mengakses Informasi Dan Dalam Disk Ini Juga Bisa Untuk SSD Tambahannya Di Dalam Disini Ada SSD Internal Yang Yang Ada Di Laptop Lalu Pada Menurut Selanjutnya Yaitu Ada Display Adapter Nah Display Adapter Ini Merupakan Salah Satu Kartu Slot Yang Terpasang Pada Ekspansi Kartu Inilah Yang Memungkinkan Komputer Dapat Menampilkan Data Ke Layar Monitor Display Adapter Hingga Saat Ini Telah Mengalami Banyak Perkembangan Yang Sampai Saat Ini Perkembangan Terakhir Apabila Tidak Salah Itu Adalah VGA Video Graphic Adapter Nah Baik Itu Untuk Display Adapter Pada Menu Selanjutnya Yaitu Ada Frameware Frameware Disini Adalah Kombinasi Dari Room Dan Kode Program Dan Data Yang Tersimpan Data Yang Tersimpan Di Dalamnya Juga Merupakan Perangkat Tunak Atau Bisa Disebut Sebagai Program Yang Bersifat Tetap Atau Yang Tertanam Pada Unit Perangkat Keras Seperti Alat-alat Ektronik Alat-alat Komunikasi Dan Komponen Komputer Berfungsi Juga Untuk Mengendalikan Perangkat Keras Tanpa Adanya Program Ini Itu Pasti Perangkat Keras Tidak Dapat Bisa Beropasi Seperti Itu Nah Sekarang Pada Menu Human Interface Device Pada Menu HID Ini Adalah Definisi Kelas Perangkat Untuk Menggantikan Konektor VS Slash 2 Dengan Driver USB Generic Atau Fluke And Play Untuk Mendukung Perangkat HID Seperti Keyboard Mouse Game Controller Dan Lain-lain Disini Juga Ada USB Input Device Dan Lain-lain Seperti Itu Ini Untuk Human Interface Device Untuk Menu Selanjutnya Itu Ada ID Ata Controllers Dimana Ini Merupakan Sistem Paralel Antar Muka Asinkron Antara Sistem Mikroprocessor Host Dan Perangkat IDE Standar Nah Perangkat Ini Bisa Disebut Sebagai Host Adapter Seperti Itu Karena Menyediakan Cara Untuk Menghubungkan Perangkat IDE Dengan Host Untuk Selanjutnya Itu Ada Menu Keyboard Nah Menu Keyboard Di sini Perangkat Input Yang Memungkinkan Seseorang Dalam Memasukkan Huruf Angka Dan Simbol Lain Kedalam Computer Atau Perangkat Tunang Nah Pada Keyboard Di sini Ada Asus Number Pad Dan Ini Ini Untuk Keyboard Pada Laptop Ini Lalu Selanjutnya Kita Masuk Ke Menu Mice And Order Pointing Device Nah Penangkat Input Untuk Computer Seperti Mouse Joystick Lalu Atau Trackball Nah Dimana Pengguna Dapat Memanipulasi Kursor Pada Computer Atau Laptop Seperti Itu Nah Ini Untuk Menu Mouse And Order Pointing Device Untuk Yang Selanjutnya Itu Ada Menu Monitor Nah Pada Menu Monitor Adalah Perangkat Keluaran Elektronik Yang Dikenal Sebagai Terminal Dalam Menampilkan Video Atau VDT Atau Unit Tampilan Video Atau VDU Hardware Ini Digunakan Untuk Menampilkan Gambar Teks Video Dan Oleh Komputer Nah Pada Monitor Disini Menggunakan Generic PNP Monitor Seperti Itu Untuk Menu selanjutnya Ada Network Adapter Nah Pada Network Adapter Itu Adalah Komponen Perangkat Keras Internal Pada Komputer Ini Yang Digunakan Untuk Berkomunikasi Melalui Jaringan Dengan Jaringan Dengan Komputer Lain Nah Disini Juga Ada Bluetooth Bluetooth Device Personal Area Network Lalu Ada Inter Wireless AC9461 Lalu Disini Ada WAN Yang memungkinkan Untuk Membuat Jaringan Dengan Kabel Seperti Itu Untuk Menu Menu selanjutnya Itu Ada Print Untuk Menu selanjutnya Ada Print Quest Nah Disini Print Quest Disini Yaitu Adapter Perintah Keluaran Printer Seperti itu Yang disimpan Dalam Area Memory Yang telah Diantrikan Nah Perangkat ini Mempertahankan Status Terbaru Dari Semua Pekerjaan Cetak Yang aktif Dan Tentunya Menunggu Keputusan Perintah Dari User Itu Sendiri Nah Pada Printer Quest Ini Ada Fax Terus Ada Microsoft Print To PDF Ada Microsoft X VS Document Writer Ada OneNote Desktop Ada Root Print Seperti itu Ini Pada Menu Print Quest Baik Untuk Menu Selanjutnya Kita Masuk Ke Menu Prosesor Nah Pada Menu Prosesor Atau Juga Dikenal Sebagai CPO Atau Yang Bertugas Dalam Memberikan Instruksi Dan Daya Pemprosesan Yang Dibutuhkan Komputer Atau Laptop Seperti Itu Nah Disini Ada Prosesor Intel Celeron R N4 20 20 Ya CPU 1,10 GHz Nah Itu Untuk Menu Prosesor Pada Menu Security Device Nah Selanjutnya Pada Menu Security Device Itu Adalah Merupakan Sebuah Perangkat Keamanan Dalam Bentuk Generator Authentikasi Digital Nah Disini Ada Trust Platform Modul 2.0 Nah Ini Selanjutnya Yaitu Ada Menu Software Component Nah Pada Software Component Disini Terlihat Ada Asus Apps Component Lalu Audio Wizard Hard Support Application Disini Ada Real Tech Component Dan Lain Sebagainya Ini Untuk Software Component Seperti Itu Lalu Kita Masuk Ke Menu Software Device Nah Pada Software Device Ada Langsung Kumpulan Instruksi Atau Data Atau Program Digunakan Untuk Mengoperasikan Komputer Dalam Menjalankan Tugas Tertentu Software Device Disini Ada Microsoft Device Association Root Enumerator Lalu Ada Microsoft PS Letable Scene Lalu Ada Microsoft RAS Root Enumerator Nah Sekarang Masuk Ke Menu Sound Video And Game Controller Nah Pada Menu Ini Merupakan Sound Card Yang Diperlukan Untuk Mendengarkan Suara Hasil Olahan Komputer Atau Laptop Jika Anda Ingin Merakit Komputer Maka Lebih Baik Membeli Motherboard Yang Sudah Terpasang Di Dalamnya Banyak Dipengaruhi Oleh Chip DHC Atau Digital Analog Converter Untuk Menizermahkan Output Keluaran Komputer Kemonitor Lalu Untuk Menggambar Atau Desain Grafis Juga Bisa Ataupun Bermain Game Kita Perlu Biasanya Untuk Bermain Game Itu VGA Yang Tinggi Kekuatannya Seperti Itu Lalu Pada Menu Selanjutnya Yaitu Ada Storage Controller Pada Menu Storage Controller Adalah Perangkat Untuk Menyimpan Berbagai Controller Yang Ada Pada PC Atau Laptor Di Dalam Ini Ada Microsoft Storage Space Controller Nah Ini Ada Juga Controller Standar NVMe Express Controller Jadi Untuk Microsoft Storage Space Controller Itu Merupakan Drive Dari Storage Controller Supaya Hardware Dapat Di Berbaru Seperti Itu Untuk Menu Selanjutnya Nah Ini Ada System Device Nah System Device Perangkat Sistem Board Seperti Pengontrol Keyboard Jam Register DMI Pengontrol DMA Lalu Pengontrol Memory FDC Port IDE Port Serial Paralel Atau VCR Bridge Dan Selain Sebagainya Nah Disini Ini Untuk Sistem Device Lalu Untuk Menu Selanjutnya Yaitu Ada Menu Universal Serial Bass Controller Itu Merupakan Perangkat Antara Muka Yang Memungkinkan Komunikasi Antara Device Dan Pengontrol Host Seperti PC Atau Smartphone Perangkat Ini Juga Menghubungkan Perangkat Veriferal Seperti Kamera Digital Mouse Keyboard Printer Lalu Ada Scanner Hard Drive External Dan Oke Mungkin Itu Merupakan Penjelasan Dari Device Manager Mulai Dari Pengertian Lalu Mulai Masuk Ke Fungsi Dan Menjelaskan Menu-menu Ada Device Manager Yang ada Dalam Device Manager Seperti Itu Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Disk Management Nah Pada Disk Management Untuk Menampilkannya Ada Beberapa Cara Untuk Ini Saya Akan Menampilkan Cara Yang Pertama Kita Bisa Klik Kanan Pada Start Lalu Kita Bisa Mencari Disk Management Nah Ini Setelah Kita Menemukan Disk Management Lalu Klik Nah Akan Menampilkan Disk Management Seperti Ini Ini Untuk Cara Yang Pertama Baik Untuk Cara Yang Kedua Kita Bisa Menggunakan Cara Kita Klik File Explorer Lalu Kita Klik Kanan Pada Bagian Disk PC Lalu Lalu Cari Manage Setelah Menemukan Manage Kita Klik Lalu Akan Menampilkan Seperti Ini Computer Management Lokal Pada Bagian Ini Kita Cari Storage Yaitu Dismanagement Kita Klik Nah Setelah Kita Klik Akan Menampilkan Dismanagement Baik Sebelumnya Saya Akan Menjelaskan Fungsi Dan Isi Dari Dismanagement Tetapi Apa Dismanagement Itu Sendiri Dismanagement Adalah Tools Internal Dari Windows Untuk Melakukan Pengaturan Konfigurasi Hardisk SSD Flash Disk Atau Media Penyimpanan Lainnya Fungsi Dari Dismanagement Adalah Untuk Membuat Partisi Menggambungkan Partisi Mengubah Huruf Drive Format Disk Mengurangi Ukuran Partisi Menambah Besar Partisi Dan Mempororeh Gambaran Visual Cepat Disk Dan Volume Pada Sistem Itu Merupakan Pengertian Dan Fungsi Dari Dismanagement Pada Dismanagement Saya Akan Menjelaskan Ini Terdapat Volume Disini Ada Keterangannya Disno Partisi Satu Disno Partisi Lima Dan Ada New Volume Yang Saya Kebutuhan Saya Lalu Disini Ada Layout Terteral Deskripsinya Simple Lalu Ada Type Basic Ada File System Status Healthy Discovery Partisi Dan Lain Lain Nah Pada Bagian Ini Juga Ada Kapasitas Lalu Disini Ada Free Space Nah Disini Juga Ada Persenan Dari Keterangan Tersebut Nah Itu Beberapa Penjelasan Pada Dismanagement Yang Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Cara Kita Membuat Partisi Yang Pertama Untuk Kita Membuat Partisi Kita Saya Sebelumnya Akan Menjelaskan Disini Ada OS Atau Ini Saya Ada 230 Gigabyte Lalu New Volume Di Gigabyte Ini Kebutuhan Yang Saya Butuhkan Pada Penyimpanan L Disini Ada 200 Gigabyte Health Recovery Partition Lalu Disini Ada 200 Gigabyte Health Recovery Baik Untuk Membuat Partisi Dari Ruang Memori Kita Bisa Mengklik Kanan Pada Bagian Ini OS Lalu Kita Klik Kanan Akan Tampil Shrink Volume Kita Klik Lalu Akan Quying Shrink Space Kita Tunggu Sebentar Untuk Menampilkan Shrink Volume Setelah Itu Kita Akan Ditampilkan Seperti Ini Ada Total Size Before Shrink Lalu Size Available String Space In Gigabyte Lalu Enter The Amor Kita Bisa Setting Berapa Kebutuhan Atau Berapa Gigabyte Partisi Yang Kita Akan Buat Saya Disini Akan Membuat 12.000 Gigabyte Kita Klik Shrink Lalu Lalu Kita Tunggu Sebentar Setelah Kita Buat Kita Tunggu Nah Disini Akan Tampil 11.72 Gigabyte Dengan Keterangan Unlockated Belum Ada Tempat Seperti itu Jadi Setelah Itu Kita Klik Kanan Pada Wajah Ini Lalu Kita Klik New Simple Volume Lalu Disini Ada Menampilkan New Simple Volume Wajah Lalu Kita Klik Next Setelah Itu Ada Keterangan Maximum Dispace Lalu Ada Minimum Dispace Dan Simple Volume Ini Yang Tanya 12.000 Kita Next Nah Disini Kita Bisa Memilih Drive Letter Karena Mengapa Disini Tidak Ada Huruf C Dan Huruf D Karena Sudah Dipakai Jadi Kita Akan Pilih F Kita Klik Next Lalu Kita Klik Next Lagi Nah Disini Ada Keterangan Volume Simple Volume Lalu Seleksi Nol Lalu Ada Keterangan Drive Letter Nya Kita Finish Klik Tunggu Sebentar Nah Setelah Kita Mengklik Finish Kita Akan Mendapatkan Notifikasi New Volume Tadi Ya New Volume Drive Letter F Nah Disini Tertera Ada OS Drive Letter C Lalu Ada New Volume Drive Letter F Ada New Volume D Nah Setelah Itu Bagaimana Cara Kita Membuktikan Sekitar Telah Berhasil Membuat Partisi Kita Bisa Lihat Di File Explore Nah Pada Bagian Ini Ada Tertera New Volume F Nah Disini Masih Kosol Karena Tadi Kita Baru Buat Partisi Seperti Itu Ini Untuk Menyimpan Seperti Hal Yang Lain Pada Partisi Yang Saya Buat Sebelumnya Itu New Volume D Nah Setelah Itu Kita Bisa Dibilang Berhasil Membuat Partisi Lalu Kita Tab Selanjutnya Atau Yang selanjutnya Akan Menggabungkan Partisi Kembali Seperti Itu Setelah Kita Membuat Partisi Saya Akan Menggabungkan Partisi Itu Caranya Kita Klik Kanan Pada Partisi Yang Dibuat Lalu Sebelum Kita Masuk Selanjutnya Kita Format Terlebih Dahulu Karena Tadi Sebelumnya Dokumen Dan Lain Lain Belum Ada Tapi Kita Format Seperti Dulu Saja Setelah Format Oke Oke Nah Setelah Melakukan Proses Format Kita Langsung Klik Kanan Lagi Kita Klik Delete Volume Oke Klik Delete Volume Yes Oke Itu akan Kembali lagi Dengan Tampilannya Seperti ini 11,72 GB Dengan Keterangan Unlocated Nah Setelah itu Kita akan Gabungkan Partisi Ini Kembali Ke Drive C Ini Kita Klik Kanan Pada Drive Letter C Kita Klik Extend Volume Setelah Itu Next Setelah Next Nah Ini Kita Akan Dipilih Karena Yang Tadi Unlocated Itu Hanya Ini Yang 12,000 MB Ini Unlocated Pilih Next Setelah Itu Setelah Beres Kita Klik Finish Tunggu Sebentar Nah Itu Akan Masuk Kembali Partisinya Atau Digabungkan Kembali Ke Drive C Seperti Itu Jadi Kurang Lebih Cara Menggabungkan Seperti Itu Dari Awal Kita Buat Partisi Lalu Yang Terakhir Tadi Kita Menggabungkan Partisi Seperti Itu Mungkin Itu Kurang Lebih Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Business Regiment Dan Secara Membuat Partisi Dan Juga Menggabungkan Partisi Dan Mungkin Kita Tadi Dari Awal Saya Juga Menjelaskan Dari Sekian Banyak Penjelasan Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Atau Keterangan Atau Penjelasan Yang Saya Kurang Jelas Atau Kurang Baik Mohon Dimaafkan Terima kasih Setelah Melihat Atau Menyaksikan Video ini Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Terima kasih Atas segala Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih